Intro Di suatu SMA Bioksan, tepatnya 13 hari yang lalu Ada seorang pemuda yang sangat introvert, bahkan saking introvertnya Ia benar-benar selalu sendiri dan hampir tidak pernah berekspresi kepada apapun dan siapapun Dibalik kesendiriannya, ia adalah pemuda yang sangat pintar dan cerdas Setiap hari, bahkan setiap waktu, ia selalu menghafal rumus-rumus matematika dan pelajaran yang lainnya juga Tak heran, ia selalu mendapat peringkat pertama bahkan dalam olimpiade sekalipun Dan ia bernama Sian Singkatnya, guru pun memberitahu bahwa ada dua orang yang menjuarai olimpiade matematika Pemenang pertama sudah pasti Sian Dan yang ketiga, yaitu pemuda bernama Yong Bin Setelah pembelajaran dimulai, entah mengapa Yong Bin hanya menatap sinis di arah belakang pada Sian? Di waktu istirahat, Yong Bin dan dua anak buahnya sedang merundung seorang pelajar Pelajar itu nampaknya Yong Bin paksa untuk menarik konyol Dan mereka mengunggah video konyol itu ke internet Setelah puas merundung anak itu, Yong Bin menyerang Sian dengan melemparkan sendal kepadanya Tanpa takut sedikit pun, Sian menatap tajam Yong Bin dan berkata hati-hati kepadanya Yong Bin makin tersulut emosinya Mereka pun hanya saling menatap tajam Yong Bin nampaknya belum puas Ia mendekat ke arah Sian Yong Bin juga mengatakan bahwa Sian dibenci dan dijauhi oleh semua murid di kelasnya Namun Cian mengembangkan omong kosong Yong Bin dan malah memerintahnya untuk pergi dan belajar saja Tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh klub baseball yang datang dengan amarahnya Nampaknya mereka mencari pemuda bernama Suho Yang ternyata Suho sedang tertidur pula saat itu Tampaknya Suho memiliki masalah dengan anak baseball itu perihal wanita Namun ekspresi Suho benar-benar santai dan tidak mempermasalahkan mereka Anak baseball yang makin dibuat emosi Akhirnya menyerang Suho yang baru saja bangun dari tidurnya Berhasil mempermalukan mereka dengan men-solo klub baseball Suho menyuruh kerucu mereka pergi saja Suho sendiri adalah anak yang hanya menjalani hidup dengan apa adanya Ia juga memiliki fisik yang bagus dan bela diri yang hebat Namun, walau ia sangat hebat dalam perkelahian Ia tidak merundung anak-anak lain Melihat Suho semenakutkan itu Yong Bin dan anak buahnya hanya bisa berdiam diri di pojok ruangan Setelah itu Suho ditatap tajam oleh Sian Karena ia menjatuhkan barangnya Ia pun dengan rendah hati meminta maaf dan mengambilnya Setelah pulang, Sian bertemu dengan ayahnya Nampaknya ayahnya sibuk dan akan pergi beberapa hari ke depan untuk berlatih Sepertinya ia adalah seorang atlet Korea Pada intinya, sang ayah mendapat kabar bahwa Sian telah menjorai Olimpiade Matematika Dan tentu saja, ia merasa sangat bangga pada anaknya itu Setelah itu, Sian yang langsung lanjut belajar Didatangi ayahnya yang hendak pergi Ayahnya ini cukup khawatir pada Sian Namun apalah daya sang ayah Mungkin anaknya ini sangat terobsesi dengan ilmu pengetahuan Besokan harinya, seperti biasa Sian datang sangat pagi guna bisa belajar sebelum kelas dimulai Namun saat ia menyalahkan lampunya, ia melihat Suho yang ternyata telah menginap semalaman di sekolah Setelah kelas dimulai, nampaknya hari ini mereka akan berolahraga Di sini Sian nampaknya kehilangan sesuatu dan ia menoleh ke arah Yongbin Lalu pelajaran olahraga pun dimulai Dimana Sian sangat lemah soal fisik Berbeda dengan Suho, bahkan Suho paling cepat Dan sang guru pun menyarankannya untuk memilih masuk ke perguruan tinggi olahraga saja Karena fisiknya sangat bagus Di tempat istirahat, Yongbin dan gengnya merendahkan Sian yang sampai saat ini belum mencapai akhir Suho yang melihat hal itu, langsung melemparkan sepatunya ke arah mereka Mereka nampak sangat segan Bahkan Suho juga meminta mengembilkan sepatunya lagi Suho menanyakan nama krocos Yongbin Yang ternyata ia bernama Jungchan Setelah olahraga selesai Yongbin dan dua temannya mulai meledek Sian kembali Yang ternyata Sian sendiri berada di sana Sian mendekati Yongbin dan memintanya untuk segera berhenti membulinya Namun Yongbin dan temannya malah menyerang Sian dengan kasar Beruntung saja ada pak guru di sana Yongbin juga beralasan mereka sedang bermain bersama Lalu menyuruh Sian untuk mengatakan hal yang serupa Bodohnya, Sian mengiakan apa yang dikatakan Yongbin Sehingga guru itu pun mempercayai dan pergi dari sana Setelah pulang, ia pun menjalani sisa waktunya dengan kesendirian Dan tak lupa juga dengan belajar lagi Namun saat sedang asik belajar, ia didatangi oleh seseorang yang mengantarkannya makanan Setelah dibuka, ternyata itu adalah Suho Merasa dirinya tak memesan makanan Sian mengusir Suho Namun Suho malah masuk ke dalam rumah Sian Ia bahkan meminta minum pada Sian Seperti biasa, Sian tanpa berekspresi Dan hanya menatap kelakuan Suho yang berterima kasih Lu pergi meninggalkannya Besoknya di kelas Sian kedatangan murid baru bernama Bumsok Setelah masuk jam istirahat Bumsok didatangi oleh Yongbin dan gengnya Mereka pun menanyai Bumsok dan ternyata Bumsok pindahan dari SMA Mugang Yang dimana SMA itu diisi oleh anak-anak elit dan kaya raya Lalu Yongbin menanyakan apakah ia mengenali pria bernama Jiwon di sana Bumsok dengan gugup hanya menjawab Namanya terdengar familiar Namun ia tidak mengenalinya Pembicaraan mereka terpotong karena Sian meminta Yongbin menyingkir dari tempat duduknya Namun Yongbin enggak diperintah oleh Sian Akhirnya Sian cukup kesal Ia lalu mengambil bawa poinnya seakan siap menyerang Yongbin Beruntung saja itu dapat diredakan karena Sukho meminta mereka tidak berisik karena ia sedang tertidur Sontak Yongbin dan gengnya pun pergi meninggalkan mereka Bumsok nampaknya memperhatikan bekas luka cekikan Sian Ia pun berpikir mungkin Sian korban bulian mereka Bumsok pun lebih memilih untuk diam saat ini Singkatnya Yongbin dan teman-temannya sedang berada di klub Mereka membicarakan mengenai Sian yang tak memiliki rasa takut kepada mereka Yongbin juga berpikiran sama Jung akhirnya menyarankan Yongbin untuk merusak nilai Sian saat ujian nanti Karena mereka tidak bisa merusak jiwa Sian Maka mereka akan merusak nilai Sian karena Sian sangat terobsesi dengan nilai akademisnya Lalu seorang pria dewasa tinggi bernama Syokde datang menghampiri mereka di klub itu Ia pun memberikan pesanan Yongbin dan kawan-kawannya yaitu barang terlarang Namun sebelum Syokde pergi, Yongbin ingin berbicara dengannya sebentar Pembicaraan itu pun berisi pertanyaan mengenai barang haram yang dioleskan ke kulit Syokde hanya menjawab Bahwa efeknya tidak akan sekuat biasanya Namun dengan hal itu, paling parah bisa membuat pengguna merasakan pusing bahkan muntah-muntah Setelah Syokde pergi, Yongbin segera menelpon kenalannya yang bernama Jiwon di area SMA yang sama dengan Bom Sok Setelah pulang les, Sian yang berjalan sendirian dihadang oleh penjual barang ilegal Yang menjualnya ternyata Syokde dan bawahannya Mereka menganggap Si Eun lah pelanggannya Si Eun yang tidak merasa membeli barang mereka hanya menatapnya dan memerintah mereka menyingkir Namun para preman itu tak suka dengan perilaku Si Eun Si Eun juga mengeluarkan ballpointnya seolah ia bersiap untuk bertarung Beruntung saja, Syokde yang memimpin mereka mempersilahkan Sy Eun pergi Dan memperingati anak buahnya untuk tidak sembarangan bermain kepada seseorang Kesokan harinya, hari ujian pun dimulai Saat itu, Yongbin meminta Bom Sok berbicara empat mata di luar kelas Yongbin dengan baik hati berkenalan dengan Bom Sok Namun pembicaraan pun semakin tidak enak Saat Yongbin mengusut kembali kasus Bom Sok sebagai korban bullying di sekolah lamanya Informasi itu, Yongbin dapatkan dari kenalannya yaitu Ji Eun Yongbin berkata bahwa ia akan membantu menjaga rahasia itu kepada murid lain Namun dengan syarat Bom Sok harus membantu dirinya Ia pun memperlihatkan barangnya yang seperti stiker kepada Bom Sok Dan meminta Bom Sok menempelkan benda itu di kulit Si Eun nanti Saat ujian dimulai, Yongbin meminta Bom Sok untuk segera menempelkan benda itu kepada Si Eun Dan dimulailah aksinya Beberapa waktu kemudian, ia merasa pusing dan aneh Bahkan ia terpaksa untuk keluar tanpa izin kepada guru Setelah merendahkan pusingnya yang gila Ia pun kembali ke kelas dengan tatapan kosong dan tanpa ekspresi Ia juga mencabut stiker itu Kemudian ia menampar wajahnya sendiri Dan menjadi pusat perhatian murid lain Tingkatnya, ujian pun telah beres Para murid memeriksa hasil mereka sendiri-sendiri Lalu fokus Si Eun terganggu ketika ada satu jawaban yang ia isi salah Si Eun yang menjunjung tinggi nilai akademik merasa tidak ikhlas menyalahkan jawabannya sendiri Lalu ia pun memukul mejanya dan membuat satu kelas terdiam karena Si Eun Lalu Si Eun pun berdiri dan berjalan mengarah kepada Yong Bin Ia pun mengambil sebuah buku Dan memukul Yong Bin dengan gaya sentrifugal Agar damajinya semakin sakit Lalu ia juga menusuk tangan rekannya Dan menghajar habis Yong Bin Setelah Yong Bin sekarat Si Eun memperingati Yong Bin untuk menghentikan perundungan kepadanya Ia pun hendak menginjak wajah Yong Bin Namun beruntung saja Si Eun didorong oleh Su Ho Agar tidak terlalu berlebihan kepadanya Si Eun tak memperdulikan Su Ho Dan melempar tempat pinsilnya lalu menyerang Su Ho dengan kursi Si Eun yang tidak terima akan hadangan Su Ho terus memberontak Sampai akhirnya guru pun masuk Dan menghentikan tindakan Si Eun yang sudah kelewatan Kejadian itu membuat Si Eun terpaksa pergi kepada Yong Bin di rumah sakit Dan meminta maaf pada Yong Bin dan ibunya Pada awalnya Ibu Yong Bin tidak menerima dan terus meminta Si Eun datang Meminta maaf dengan ibu yang bahkan tidak ia miliki Namun keadaan berbalik Ketika Si Eun menunjukkan plaster yang membuat keadaannya kacau saat ujian Si Eun juga membuktikannya dengan sekotak fentanil di ransel milik Yong Bin Hal itu membuat sang guru meminta ibu Yong Bin untuk memindahkan Yong Bin ke tempat lain Dan tidak membawa kasus Si Eun ke komite kekerasan sekolah Karena jika itu terjadi Keadaan akan jauh lebih kacau Si Eun pulang dengan keadaan sedikit berantakan dan membuat ayahnya sedikit khawatir Selain itu, ia juga tidak bisa melupakan kejadian hari tadi bahkan saat ia mencoba untuk belajar Keesokan harinya keadaan kelas tidak seperti biasanya Beberapa murid di kelas terlihat segan pada Si Eun Kecuali kedua teman Yong Bin yang langsung menantang Si Eun pulang sekolah nanti Tidak takut, Si Eun malah menantang balik mereka sekarang juga di toilet Sehingga, satu kelas mengikuti mereka bertiga ke toilet Setelah sampai di sana, Si Eun menutup dan mengunci pintu toilet tersebut Lalu ia pun mengambil pulpen dari sakunya Dan melangkah mendekati mereka berdua hingga mereka terintimidasi Mereka berdua ketakutan dan hanya bisa diam Si Eun akhirnya meminta mereka menyudahi perundingannya saat ini Dan pergi meninggalkan mereka berdua Ancaman itu membuat beberapa teman sekelas Si Eun yang bahkan tidak dekat dengannya Bertindak sok akrab yang jelas saja diabaikan oleh Si Eun Di rumah sakit, Yong Bin dijenguk oleh Sook De Selain itu, ia juga meminta kakak sepupunya untuk melakukan sesuatu pada Si Eun Yong Bin bahkan bilang akan memberi berapapun yang kakak sepupunya minta sebagai bayaran Pulang les, Si Eun bertemu Sook Ho yang sedang bekerja part time Dan meminta maaf padanya akan kejadian Yong Bin Setelah itu, mereka menjalankan kesibukan mereka masing-masing Singkatnya, saat istirahat dimulai Si Eun mengajak Sook Ho makan bersama sebagai permintaan maaf Mereka juga sedikit berbincang walaupun ekspresi Si Eun tetap cuek Di meja lain, para siswa mulai membicarakan tentang Si Eun yang tidak terkena hukuman dari Komite Kekerasan Sekolah Dan fakta tentang Yong Bin mengonsum Stephen Taniel mulai terdengar Selain itu, mereka juga terheran dengan kedekatan Si Eun dan Sook Ho yang sangat tidak biasa Di lain tempat, seorang pemuda SMA sedang bermain judul Ia mengalami kekalahan dan terpaksa harus meminjam pada bank ilegal yang diurus sendiri oleh Sook Dae Setelah jadi renternir, Sook Dae menemui Yong Bin Ia juga mengenalkan sepupu wanitanya yang bernama Yong Yi Setelah itu, mereka pun membahas mengenai urusannya dengan Si Eun Saat keluar dari sekolah, Si Eun dihampiri oleh Bum Sook Di sana Bum Sook mencoba meminta maaf pada Si Eun Namun Si Eun tetap cuek dan tidak memaafkan Bum Sook Setelah itu, Si Eun lalu pergi meninggalkannya Setelah berjalan sendirian, Si Eun dihadang oleh Yong Bin Kakak sepupunya Juga ketiga orang yang sengaja dibayar untuk melancarkan misi Yong Bin Awalnya, Si Eun sempat berontak dan mencoba pergi les melewati mereka Tapi malah ditampar oleh kakak sepupu Yong Bin Semua murid yang hendak pulang melihat ke arah mereka dan hanya bisa diam Begitu juga dengan Bum Sook Si Eun akhirnya dibawa pergi oleh Yong Bin dan backingannya Bum Sook yang tahu hal itu bersegera menemui Su Ho yang tertidur Ia meminta Su Ho untuk membantu Si Eun yang dibawa pergi oleh Yong Bin Awalnya, Su Ho hendak menolak dan memilih pekerjaannya saja Tapi Bum Sook berjanji akan mengganti gajinya hari ini Dan mereka pun segera pergi untuk menyelamatkan Si Eun Si Eun terpojok awalnya Tapi dengan keterampilannya membuat strategi dan memanfaatkan alat di sekitarnya untuk melawan Ia akhirnya bisa memutar keadaan dan mengalahkan Yong Bin dan orang-orangnya Walaupun hanya bertahan sebentar Pada akhirnya Si Eun bisa selamat dengan bantuan dari Su Ho dan Bum Sook Terima kasih telah menonton! Dengan keberadaan Su Ho dan Bum Sook membuat Yong Bin kalah telak Dan kakas pupunya menelan malu Lalu meninggalkannya sendirian Setelah berkelahi, mereka bertiga pergi ke sebuah tempat makan Awalnya Si Eun menolak Namun setelah dipaksa oleh Su Ho Ia pun mau mengikuti mereka berdua Namun saat sampai di sana Ternyata mereka malah dimintai membantu Su Ho Dengan pekerjaannya yang tertunda karena membantu Si Eun Setelah itu Mereka pun akhirnya mengobrol Untuk kejadian di hari ulangan Bum Sook merasa sangat menyesal telah melakukannya pada Si Eun Selain karena diancam Ia juga tidak tahu mengenai narkoba berbentuk plaster itu Setelah semuanya terklarifikasi dengan baik Mereka bertiga menghabiskan malam bersama di tempat makan barbekyu Si Eun bahkan lupa akan kelas lesnya hari ini Selapas itu Mereka kembali disibukan oleh hidup mereka masing-masing Bum Sook Dengan hidupnya yang sedang antusias mendapatkan teman baru Su Ho dengan pekerjaan paru waktunya Juga Si Eun Yang tertidur saat belajar di kamarnya Sookde pada akhirnya menghadap Gil Su Untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi Yong Ji menjelaskan bahwa mereka hanya membantu seorang sepupunya Sookde Yaitu Yong Bin Yang dipukuli Merasa kesal karena hal itu Gil Su pun memukuli lengan Sookde dengan batu bata Singkatnya Si Eun, Su Ho, dan Bum Sook Malah main biliar Dahil mereka bertemu untuk penilaian mapel Awalnya Si Eun hendak pergi sendirian Tapi Su Ho memaksanya untuk bermain biliar terlebih dahulu Biarnya Ia pun terpaksa bermain dan menggunakan hukum refleksi Untuk menambah akurasi dari permainannya Dan terbukti Ia berhasil win strik dalam permainannya Setelah itu Mereka pun berpisah Dimana Su Ho dan Bum Sook pergi untuk minum Lalu Si Eun pergi untuk belajar Di rumah sakit Terlihat Yong Bin kaget melihat lengan Sookde Lalu Gil Su pun menjelaskan bahwa itu gara-gara Yong Bin Dengan cara itu Gil Su pun meminta bantuan kepada Yong Bin yang nanti juga ada Di perjalanan pulang Hujan deras turun Dan membuat Si Eun terpaksa membeli payung Namun di sana Ia malah bertemu Memergoki Yong Yi yang sedang maling lipstick Karena takut ketahuan Ia pun berpura-pura menjadi pacar Si Eun Agar bisa keluar dari toko tersebut Setelah di luar Si Eun yang tidak peduli keberadaan Yong Yi Malah terpaksa diajak Makan Topoki sebagai rasa terima kasihnya Namun Si Eun Tememakan Topoki itu Ia benar-benar tidak peduli Dengan apa yang Yong Yi lakukan Yong Yi juga menukar nomor ponselnya Agar mereka bisa berteman Namun yang Si Eun pikirkan Hanyalah pulang Di lain tempat Sokde datang ke kediaman Gil Su Sambil membawa mobil nasabahnya Yang hutangnya kagak kebayar Ia pun melihat seorang bocah Yang sedang dihajar oleh Gil Su Karena terjerat hutang olehnya Namun beruntung Geritangan Sokde membuat bosnya itu Tidak jadi memukul si korban Dan meminta Sokde Menggantikan perannya Keesokan harinya Yong Bin yang tampil berbeda Mengajak Si Eun ngobrol baik-baik Awalnya Si Eun menolak Tapi karena Yong Bin terlihat tidak mengancam Ia pun meluangkannya sebentar Pembicaraan mereka cukup mengenaskan Dimana Yong Bin memohon pada Si Eun dan yang lainnya Untuk membantu dirinya yang tidak ingin dibawa ke panti asuhan Karena kasus barang haram kemarin Dengan cara memberi bukti bahwa barang haramnya saat itu bukan miliknya Dikarenakan mereka mau menolong Yong Bin Mereka pun diajak masuk ke rumahnya Dan ternyata disana mereka malah bertemu Gil Su Sokde dan gengnya Nyatanya mereka bertiga Dijebak oleh Yong Bin agar mau datang bertemu dengan Gil Su Disana Gil Su mengatakan bahwa mereka bertigalah Yang melukai tangan Sokde yang mana Sokde tak memiliki asuransi kesehatan Dan mereka dipaksa membayar 15 ribu dolar dalam 3 hari ke depan Karena tidak merasa melukai tangannya Si Eun pun meminta bukti jika mereka bertiga melukai Sokde Karena tidak ada bukti Gil Su pun menodongkan pisaunya Dan tidak mau tahu Jika mereka tak memberikan 15 ribu dolar saat itu juga Mungkin Gil Su akan membunuh mereka Singkatnya anak-anak buah Gil Su benar-benar menguntit mereka bertiga Dimanapun mereka berada Mengetahui keadaan mulai gak beres Si Eun pun mengajak Yong Yi bertemu di suatu tempat Setelah bertemu Ia langsung mencecar pertanyaan mengenai siapa itu Gil Su Yong Yi dengan senang hati menjelaskan Bahwa Gil Su adalah orang yang menyediakan tempat tinggal dan pekerjaan ilegal Selain itu Gil Su juga memang gila uang Dan tak akan segan untuk membunuh Lalu ia juga memiliki koneksi dengan gengster sungguhan Malam harinya Bum Sok diam-diam masuk kamar orang tuanya yang sedang tidur Ia pun mengambil jam tangan mahal orang tuanya Untuk membayar 15 ribu dolar pada Gil Su Besoknya Ia pun memberitahu Si Eun dan Su Ho Bahwa masalah ini akan selesai Karena ia akan membayar 15 ribu itu Mereka berdua yang tahu Bahwa itu bukan uang milik Bum Sok Menolak untuk dibayarkan pada si Gil Su Dan menurut mereka Akan lebih baik jika mereka melapor pada polisi Karena Si Eun mengetahui info yang lebih jauh Dari hasil ngobrol dengan Yong Yi kemarin Dimana Gil Su Menjalankan bisnis haram dan judi ilegal dengan mitranya di luar negeri Banyak anak-anak sekolah yang terjerat Karena rela menjual apapun demi bermain judi ini Awalnya Mereka diberikan kemenangan di permainan pertama Namun akan terus dikuras habis sampai ginjal-ginjal mereka Tidak sampai disitu Gil Su memiliki data lengkap pemainnya Sehingga saat mereka tidak memiliki saldo Gil Su akan menawarkan pinjaman Agar si gorban dapat terus bermain lagi Dan seperti itulah lingkaran setan yang Gil Su buat Maka dari itu Si Eun akan melaporkan hal itu Dimana banyak barang-barang bukti juga Di markas si Gil Su ini Saat pulang Mereka bertiga kembali dicegat oleh Gil Su dan anak buahnya Su Ho akhirnya berbicara pada mereka Bahwa ia akan mengatasi Gil Su mengenai Pembayaran 15 ribu dolar tersebut Lalu Si Eun dan Bum Sook bisa melapor pada Polsek Agar bisa langsung menggerbeknya Awalnya Bum Sook tak setuju Namun Su Ho meyakinkan bahwa rencana ini akan berhasil Setelah Su Ho sendirian menghampiri Gil Su Su Ho pun tak langsung memberikan uangnya Ia ingin berbahasa basi dulu sambil minum teh Awalnya Gil Su menolak Namun saat Su Ho membuka topik mengenai judi ilegalnya Dan mengusungkan suatu ide bagus untuk perkembangan penipuannya Ia pun mengajak Su Ho ke kediaman Gil Su Sook De dan Yong Ji tidak ikut diajak oleh Gil Su Mereka diperintah untuk menunggu Si Eun dan Bum Sook Saat Si Eun dan Bum Sook terlihat Yong Ji pun menghampiri mereka Di sana Yong Ji memberikan alamat kediaman Gil Su Yang saat ini OTW membawa Su Ho Bum Sook nampaknya jadi semakin khawatir Bahwa Su Ho sangat dalam bahaya Ia pun menghentikan taksi dan berusaha langsung ke kediaman Gil Su Dan memberikan uangnya Sook De mempertanyakan apa maksud dan tujuan Yong Ji Ia menjawab bahwa ia berniat menjebloskan Gil Su ke penjara Dengan harapan ia dan yang lainnya akan berubah dan tak terikat oleh keburukan Gil Su Menurutnya mereka juga memiliki hak hidup layak Sama seperti pemuda-pemuda lainnya Setelah sampai di kediaman Gil Su Ia pun disambut hangat layaknya tamu pada umumnya Lalu Gil Su meminta HP Su Ho Agar transaksinya aman Tetapi Su Ho menolaknya Yang pada akhirnya Gil Su memukuli Su Ho hingga tak sadarkan diri Bum Sook juga memberanikan diri untuk masuk ke markas Gil Su Ia pun menyerahkan 15 ribu dolarnya Namun Gil Su menariknya menjauh dari kediamannya Setelah itu Si Eun dan polisi sampai di tempat Gil Su Namun mereka seakan tidak ada di dalam sana Polisi itu pun sepertinya malas mengurusi masalah ini Karena kurangnya bukti dan tidak ada surat perintah juga Lalu Si Eun ditinggalkan sendirian di sana Pada akhirnya Si Eun mencoba masuk sendirian Ia menemukan tongkat baseball dan bercak darah yang ia rasa itu adalah darah Su Ho Ia merasakan ada yang janggal di markasnya Dan kebetulan semua barang mereka kosong Seolah mereka tahu bahwa polisi akan datang ke markas mereka Benar saja Gil Su dan anak buahnya membawa Su Ho dan Bum Sook meninggalkan markas mereka Mereka juga membawa barang-barang yang menurut mereka penting Bahkan kepergian mereka tepat sebelum para polisi dan Si Eun datang Di jalan Gil Su yang berhasil kabur lalu menculik dua murid itu Langsung menelpon Sook De dan memintanya untuk datang ke markas mereka yang lain Ia juga memerintah Sook De membawa adik sepupunya yaitu Yong Yi Karena Gil Su menganggap Yong Yi biang masalah semua ini Merasa akan menjadi masalah Sook De akhirnya pergi ke markas Gil Su sendirian Tanpa mengajak Yong Yi Namun Yong Yi yang merasa dirinya terlibat dalam masalah ini Langsung mengikuti jejak Sook De Yong Yi juga meminta Si Eun untuk mengikuti dirinya Dan menyusul mereka dengan polisi untuk menyelamatkan Su Ho dan Bum Sook Si Eun yang masih berada di markas Gil Su hanya terdiam Namun setelah diberikan alamat dimana Su Ho dan Bum Sook berada Oleh Yong Yi Ia pun langsung berlari tanpa basa basi Di sisi lain Gil Su sedang menunggu kedatangan Sook De dan Yong Yi Bum Sook dan Su Ho juga diskap Mereka tidak bisa melakukan apapun Saat mereka berbicara Salah satu anak buah Gil Su meminta mereka untuk diam Su Ho juga membalas perkataan kasar preman itu dan membuatnya dibukuli di tempat Sook De dan Yong Yi yang hampir sampai ke tempat Gil Su berbicara satu sama lain Gil Su meminta maaf pada Yong Yi Karena ia merasa keterlibatan Yong Yi juga karena ulahnya Maka dari itu Sook De meminta Yong Yi untuk tak bertingkah banyak saat bertemu Gil Su nanti Sedangkan Si Eun ia yang baru sampai Sesegera masuk ke area sana sambil melapor pada pihak kepolisian Gil Su yang didatangi Sook De memintanya mendekat Ia berkata bahwa Sook De telah ia beri makan Tempat tinggal bahkan membayar setiap pekerjaannya Namun mengapa Sook De tetap berhianat padanya Sook De pun langsung menantang Gil Su dan tentu saja Gil Su meluapkan emosinya Gil Su juga memerintah Sook De untuk menikam Sook De yang mana Sook De juga salah satu rekan Sook De yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri Tentu saja perintah itu membuat Sook De hanya bisa terdiam membeku Gil Su juga mulai bermain-main dengan Sook De, Gum Sook dan Yong Yi Ia juga sudah memutuskan untuk menusuk Sook De pertama Namun saat diendak menusuknya tiba-tiba Sook De menyerang Gil Su dari belakang Di sini nampaknya Sook De sudah memutuskan untuk keluar dari lingkungan haram Gil Su Ia juga menantang Gil Su bertarung satu lawan satu dan meminta anak buah Gil Su yang lain diam jika tidak ingin mati Pada awalnya Sook De bisa membuat Gil Su tumbang Namun Gil Su mengambil pisaunya dan berhasil mengiris kaki Sook De hingga ia terkapar Karena kekalahan Sook De, Yong Yi menyerang Gil Su dari belakang Namun sayang, Gil Su malah berhasil membuat Yong Yi dicekik hingga hampir mati Namun cekikan Gil Su itu terhenti karena mendengar sirine polisi dan Si Eun datang menghampiri mereka Si Eun juga berkata bahwa para polisi sudah datang Mereka sedang menggeledah mobil Gil Su di bawah Sontak hal ini membuat Gil Su dan anak buahnya panik dan berlari ke bawah untuk menyelamatkan properti mereka Si Eun akhirnya bisa menyelamatkan Su Ho dan Bum Sok Ia melepaskan ikatan di tangan mereka Namun selang beberapa saat, Gil Su dan anak buahnya kembali Yang ternyata suara sirine polisi tadi adalah tipuan dari HP Si Eun Gil Su yang emosi akhirnya menghajar mereka semua Namun saat ia sampai di gerbang untuk pergi Para polisi sudah berada di sana Pertarungan antara Gil Su dan Si Eun juga jadi terhenti Karena ada satu polisi yang menodongkan senjatanya pada mereka Gil Su akhirnya berpura-pura bahwa mereka sedang bermain Dan mendekat sedikit demi sedikit pada sang polisi Lalu mendorong anak buahnya pada polisi itu dan kabur meninggalkan semua anak buahnya Si Eun yang tak mau kehilangan jejak Gil Su pun Juga langsung mengajarnya tanpa takut pada polisi yang ada di sana Pengajaran Si Eun membuat Gil Su jengkel Gil Su pun berniat menyelesaikan Si Eun di sini Dan Si Eun juga mengambil tongkat di sana Tentak menusuk Si Eun, Gil Su kembali didatangi oleh Su Ho Keadaan pun menjadi dua lawan satu sekarang Akhirnya dengan kombinasi mereka berdua Mereka bisa mengalahkan Gil Su dan membawanya ke pihak kepolisian Di sisi lain, Seok Dae yang berhasil kabur malah mengunci dirinya sendiri di dalam tempat itu Ia meminta Yong Ji dan Sung Chan untuk pergi dari sana Karena tak bersalah atas semua ini Setelah lama kemudian, Seok Dae pun dihampiri oleh seorang polisi Singkatnya, para polisi pun menangkap Gil Su dan semua anak buahnya Di sana, Gil Su juga bertemu kembali dengan Seok Dae Awalnya, Gil Su mengancam Seok Dae setelah semua ini selesai Namun Seok Dae langsung menendang wajah Gil Su saat itu juga Si Eun, Su Ho dan Bumsok pun kembali berkumpul lagi Di sana, Si Eun juga sebagai pelapor Dimintai untuk pergi membuat pernyataan di kantor polisi Dan Bumsok akan menemani Si Eun Singkat cerita, Si Eun dan Bumsok telah membuat sebuah pernyataan Di sana nampaknya mereka juga dibantu oleh seseorang Pria tersebut berkata bahwa masalah itu tidak ada hubungannya dengan mereka lagi Si Eun juga bisa menutupi masalah ini pada keluarga dan lingkungan sekolah Bahkan, Si Eun juga diperbolehkan untuk pulang Setelah Si Eun pergi, Bumsok langsung bertanya pada pria itu Apakah ia menyembunyikan masalah ini pada ayahnya? Dikarenakan pria tersebut adalah tangan kanan ayahnya Bumsok Pria itu pun tak bisa merahasiakan masalah ini Dan ayah Bumsok sudah mengetahuinya Di luar kantor, Si Eun melihat Yong Yi sedang berdiri sendirian Ia pun mengampirinya, lalu menanyakan keadaan Yong Yi dan yang lainnya Sedangkan di sisi Bumsok, si pria tadi menutup semua jendela ruangan mereka Dan ternyata Gil Su juga berada di sana Pria tersebut pun meminta Bumsok menghajar Gil Su sekarang juga Dan menganggap Gil Su adalah karung pasir Ia juga mempraktekan tinjuannya pada Bumsok Namun Bumsok benar-benar tak kuasa memukul Ia pun pergi dengan perasaan kesal pada dirinya sendiri Setelah itu, Si Eun dan Yong Yi pada akhirnya menjenguk keadaan Su Ho di rumah sakit Mereka juga menceritakan hebatnya diri mereka saat mengalahkan Geng Gil Su Dan tertawa bersama-sama Setelah semua itu berakhir, Si Eun kembali tanpa ekspresi Dengan bajunya yang kusut dan kotor Ia melangkahkan kakinya untuk pulang Karena tak bisa pulang begitu saja Akhirnya Si Eun kembali ke rumah sakit untuk menemui Su Ho dan Yong Yi Ia membawakan banyak makanan termasuk makanan yang Su Ho suka Di sini juga, Su Ho nampak aneh dengan emosi Si Eun Cara Si Eun menatap, berbicara dan bersikap benar-benar berbeda Dan membuat Su Ho merinding sebagai teman sekelasnya Bahkan Si Eun juga tersenyum saat ia melihat Su Ho dan Yong Yi makan makanan yang ia bawakan Di sisi lain, seorang anggota dewan yang sibuk dihampiri oleh anaknya Ia pun mengambil tongkat golfnya dan meminta anaknya itu untuk menyerahkan tubuhnya Sang ayah pun berkata bahwa Bumsok lemah dan tanpa harapan Lalu ia pun memukulinya di sana Kesokan harinya saat Bumsok berjalan menuju kelasnya Beberapa murid menghampirinya dan menanyakan kebenaran mengenai kabar bahwa Bumsok, Su Ho dan Si Eun Menangkap bos Judy dan para pembuli Bumsok nampaknya kaget karena kabar cepat itu menyebar Ia hanya mengiakannya saja Dan tentu ini membuat kagum para murid tersebut Setelah sampai di kelas juga, ia sedikit berinteraksi dengan Si Eun Si Eun, yang sudah sedikit terbuka pada orang lain Juga meresponnya dengan baik Setelah itu, ia melihat ke arah anak buah Yong Bin Mereka nampaknya hanya bisa diam dan tak mau berurusan lagi dengannya Setelah istirahat, nampaknya mereka bertiga juga makan bersama Mereka juga mengobrol mengenai kabar Yong Yi yang sementara tinggal bersama Nenek Su Ho Katanya, Yong Yi juga akan mulai bekerja paru waktu nanti Bumsok juga mengajak mereka berdua main ke restoran saat weekend nanti Pada awalnya, Si Eun menolak Namun nampaknya, ia akan ikut juga bersama mereka Saat di rumah, setelah Bumsok merapikan penampilannya Ia pun langsung stalking Instagram Su Ho Ia nampaknya sedikit cemburu pada hubungan Su Ho dan Yong Yi Terlebih lagi, Yong Yi benar-benar dekat dengan Su Ho Nenek Su Ho dan temannya Su Ho, yaitu Si Eun Di sisi lain, Si Eun sedang makan malam bersama ibunya Nampaknya ada satu hal yang ingin Si Eun sampaikan padanya Namun, pembicaraan mereka harus terpotong karena ibunya tiba-tiba mendapatkan panggilan dari pekerjaannya Sesuai rencana, mereka pun pergi bermain Namun Su Ho malah mengajak Yong Yi Di sana, Bumsok terus memperhatikan Yong Yi Ia benar-benar terlihat cemburu padanya Karena Su Ho malah lebih fokus pada Yong Yi Bahkan ketika Si Eun sudah datang pun Ia malah menatap ke arah mereka semua Ia malah merasa sendirian di tengah keramaian mereka Setelah itu, mereka pun berkaroke Su Ho dan Yong Yi nampaknya benar-benar menikmati waktu libur mereka Si Eun malah terlihat canggung dan tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini Sedangkan Bumsok, ia terus merasa bosan dengan kehayaran Yong Yi di antara mereka bertiga Bumsok akhirnya memilih untuk membeli minuman Saat ia berjalan kembali ke ruangan karaoke mereka Bumsok nampaknya dikenali oleh beberapa orang Bumsok akhirnya bergegas meninggalkan mereka Namun orang-orang tersebut malah terus mengejarnya Di sisi lain, Yong Yi mengangkat telepon dari HP Bumsok Ia menanyakan ruangan mereka Dan Yong Yi hampir saja memberitahu ruangannya Jelas itu membuat Bumsok kesal padanya Di sini, suasana liburan mereka menjadi kacau Yong Yi juga pergi dan Su Ho terpaksa mengejarnya Saat Si Eun menenangkan Bumsok, tiba-tiba orang-orang tadi menghampiri Bumsok Mereka berkata bahwa mereka teman lama di sekolah Bumsok sebelumnya Bumsok hanya diam saja, seakan ia tak tahu harus berbuat apa Setelah itu, mereka pun akhirnya memutuskan pergi setelah Si Eun sedikit mengintimidasi mereka dengan reaksinya Besokan harinya, Bumsok merasa stres di sekolah Terutama yang ia alami nampaknya kembali merenggut emosinya saat ini Bahkan ketika para murid lain mengobrol dengan berisik Bumsok langsung memarahi mereka dan hendak menghajar mereka Saat itu, Si Eun dan Su Ho langsung melerai emosi Bumsok Tapi di sini, Bumsok juga emosi pada Su Ho dan meninggalkannya Selain itu, sepertinya Si Eun cukup peka apa yang dialami oleh Bumsok Bumsok benar-benar stres Ia terasa kembali dihantui oleh para pembuli di sekolah lamanya Bahkan ia tak bisa hidup dengan tenang Teleponnya selalu berdering di-spam oleh mereka semua Singkatnya, saat Si Eun berolah raga bersama Su Ho Mereka pun membahas keadaan Bumsok sebelumnya yang tak bisa dihubungi sama sekali Akhirnya, mereka berniat untuk menemui Bumsok nanti Singkatnya, Su Ho dan Si Eun mendatangi kediaman Bumsok Di sana, mereka cukup terkejut dengan rumah Bumsok yang sangat besar Ketika Su Ho melihat mewahnya rumah Bumsok Si Eun to the point menanyakan keadaan Bumsok Di sini, Bumsok belum mau memberitahu fakta yang sebenarnya Saat Su Ho melihat foto keluarga Bumsok Ia memuji keluarganya yang terlihat sangat bahagia Namun Bumsok membantah Bahwa ayahnya sengaja mengodopsi dirinya Demi menaikkan citra sang ayah untuk politik Dan contoh kali ini membuat Si Eun dan Su Ho terdiam Singkatnya, mereka pun akhirnya mengobrol dengan serius soal keadaan Bumsok Di sini, Bumsok menceritakan masa lalunya saat di sekolah sebelumnya Ia dibuli oleh orang-orang yang kemarin menghampiri mereka di karaoke Ia juga sering berkunjung ke rumah sakit saat dibuli Bahkan mereka tidak peduli setelah melaporkan pada ayahnya Bumsok Dan itu juga jadi alasan mengapa ia pindah sekolah Setelah mendengar semua itu, Su Ho benar-benar tersulut emosinya Ia pun meminta Bumsok untuk menghubungi mereka Dan ia akan membuat orang-orang itu meminta maaf pada Bumsok Setelah tahu keberadaan para pembuli Mereka bertiga pun segera pergi ke karaoke tempat mereka berkumpul sekarang Setelah itu, mereka pun masuk ke ruangan para pembuli itu Di sana, Bumsok pun memerintah mereka untuk meminta maaf padanya Namun mereka malah mengetahukan aksi Bumsok itu Ketua para pembuli yang bernama Kim Akhirnya berdiri dan malah mengolok-ngolok Bumsok Untuk apa meminta maaf padanya Su Ho akhirnya menjewer Kim hingga ia terpaksa meminta maaf Setelah itu, Bumsok pun meminta Kim untuk memukulinya berkali-kali saat ini Hal itu juga disetujui oleh Su Ho Untuk membuat jerak Kim dan temannya Bumsok yang kehilangan akalnya akhirnya mengambil Mike di dekatnya Namun ditahan oleh Su Ho Setelah Su Ho membawanya, Su Ho malah dibuat marah oleh perkataan Bumsok Bumsok merasa bahwa Su Ho memperbudak dirinya Membuatnya traktir setiap kali mereka berkumpul Padahal Su Ho tak pernah berharap seperti itu pada Bumsok Disinilah terjadinya miskomunikasi diantara hubungan mereka berdua Lagipula Su Ho juga membantu Bumsok dengan ikhlas Dengan miskomunikasi tersebut, Bumsok pun meninggalkan mereka berdua di sana Saat Bumsok pergi sendirian, ia terus-menerus dihubungi oleh Kim Kim juga akan membalaskan perbuatannya Namun secara kebetulan, saat ia berusaha pergi dari kerumunan orang di sana Ia bertemu dengan anak buah Yong Bin yaitu Jung Chan dan Tae Hun Yang sedang menghabiskan waktu di sana Kim dan gengnya yang berhasil menemui Bumsok dibuat kaget Mereka mengira kelompok Jung Chan adalah teman-teman Bumsok Mereka hanya bisa diam Tanpa diketahui juga, Jung Chan dan Tae Hun mengambil kesempatan di sana Mereka akhirnya membawa geng Kim ke tempat sepi untuk diperas Di sana, Jung Chan dan gengnya menghajar habis Kim dan kawan-kawannya Mereka juga memeras habis uangnya Kim tiba-tiba berkata bahwa dirinya akan membunuh Bumsok nanti Di sana, Bumsok langsung tersulut emosinya dan menghabisi Kim tanpa ampun Di sana juga, Jung Chan dan gengnya hanya menertawai Kim Yang sedang dipukuli oleh Bumsok Tae Hun juga menyuruhnya untuk menghajar lebih keras Bumsok menghajar mereka sambil teringat pukulan Kim sebelumnya Pukulan ayahnya dan Suho Ia pun benar-benar melampiaskan emosinya saat ini Setelah itu, Jung Chan mengajak Bumsok untuk minum bersama Bumsok akhirnya ikut bersama Jung Chan dan gengnya Tanpa basa-basi, Bumsok menjadi investor terbesar mereka saat ini Bumsok pun dipuji dan dihargai oleh mereka semua Setelah itu, dengan keramahannya, Jung Chan juga meminta Instagram Bumsok Di sini Bumsok merasa bahwa perlakuan mereka jauh lebih baik daripada Suho dan Ji Eun Bahkan di tengah-tengah rasa mabuknya Bumsok juga men-unfollow Suho Untuk menunjukkan bahwa dirinya juga mampu Bumsok membawa sebotol minumannya Lalu ia pun menghampiri meja para wanita cantik Di sana, ia menggoda dan menyodorkan minumannya Wanita itu pun menyecikkan minumannya kepada Bumsok Dan Bumsok pun langsung meminumnya Setelah itu, ia benar-benar mabuk parah Keesokan harinya, ketika pembelajaran hendak selesai Bumsok masuk ke kelasnya Ia nampaknya telat untuk pergi ke sekolah Bahkan ketika Si Eun bertanya padanya Bumsok malah mengabaikan Si Eun Dan berkumpul dengan Jung Chan dan Tai Hoon Si Eun hanya bisa diam dan menatap kepergian temannya itu Saat telajaran kembali dimulai Su Ho menanyakan keberadaan Bumsok Dan kebetulan Bumsok datang bersama grup barunya Si Eun akhirnya mendekati Bumsok Ia meminta waktunya sebentar untuk berbicara berdua Dalam pembicaraannya, Si Eun ingin tahu kabar terakhir Bumsok Dan mengapa ia malah berteman dengan grup Jung Chan Namun jawaban-jawaban dari Bumsok tak membuat Si Eun puas Bumsok juga mengungkapkan keresahannya pada Su Ho Bahwa ia merasa direndahkan olehnya Ia merasa jadi babu untuk Su Ho Ternyata Su Ho ada di belakang Bumsok Sontak saja Bumsok langsung pergi meninggalkan mereka Setelahnya Bumsok kembali berkumpul dengan gengnya Jung Chan Bahkan di sana ada Yong Bin juga Ia juga diperkenalkan pada teman Yong Bin yang bernama Kang Woo Yong Ia adalah teman Yong Bin yang akan bergabung dengan UFC nanti Setelah itu Yong Bin pun menanyakan mengapa Bumsok berpisah dengan Su Ho Ia hanya menjawab bahwa Su Ho merasa jadi raja di sana Dan ia merasa jengkel padanya Yong Bin yang mendengarnya juga memiliki rasa yang sama dengan Bumsok Di sisi lain Si Eun yang baru keluar dari lesnya dijemput oleh Su Ho Si Eun juga mau tak mau membantu Su Ho mengantarkan paket Dan setelah itu mereka pun bersulang bersama Pembicaraan mereka akhirnya semakin intens Dimana Si Eun membicarakan soal Bumsok Si Eun berpikir mungkin Jung Chan dan Tae Hun memanfaatkan Bumsok yang kaya Namun menurut Su Ho Bisa saja Bumsok sendiri yang menginginkan hal itu Ia sengaja dengan sukarela membelikan barang-barang dan mentraktir teman barunya Dikarenakan ingin terlihat kuat dan populer Agar terhindar dari pembulian Bumsok benar-benar terbawa arus oleh Jung Chan dan Tae Hun Mereka juga sangat akrab Bahkan Bumsok juga berpindah meja agar dekat dengan mereka Dengan begitu akhirnya Si Eun berbicara dengan Jung Chan dan Hun Ia memastikan agar Bumsok tidak dimanfaatkan oleh mereka Mereka berdua juga mengaku bahwa Bumsok sendirilah yang mengajak mereka dan mentraktir mereka Mereka tidak memaksa apapun pada Bumsok Saat dia makan siang seperti biasa Si Eun bersama dengan Su Ho Tampaknya Su Ho merelakan pilihan Bumsok untuk bersama dengan mereka Bumsok sendirilah yang memilih bagaimana ia akan menjalani hidup Tiba-tiba saja Bumsok dan gengnya datang tanpa mengantri terlebih dahulu Di sana Su Ho pun memperhentikan mereka Selain Bumsok, Tae Hun dan yang lainnya hanya bisa menuruti perintah Su Ho Di sini Su Ho menatap Bumsok dan menyuruhnya untuk masuk ke barisan Bumsok melawan dan tak menuruti perintah Su Ho Lantas Su Ho mendorong Bumsok dengan keras Bumsok dan gengnya dengan kesal menjauh dari area kantin Bumsok akhirnya berniat menghajar Su Ho Ia pun bertanya pada Jung, siapa yang bisa mengalahkan Su Ho Mungkin kenalan Yong Bin yang bernama Woo Yong bisa mengalahkan Su Ho Karena sama-sama petarung Bahkan Woo Yong juga membuat livestream dengan pertarungannya sendiri Singkatnya, Bumsok menemui Woo Yong dan Yong Bin Bumsok akan membayar seribu dolar jika Woo Yong bisa menghajar Su Ho nantinya Dengan uang yang sangat banyak bagi pelajar SMA Woo Yong pun menerima tawaran Bumsok dan langsung bergegas ke gym untuk berlatih Setelah diingat-ingat, Jung Chan juga pernah tahu bahwa Su Ho dan Woo Yong pernah bertarung saat dulu Namun Su Ho sudah pensi dan seharusnya dengan skill yang sekarang Woo Yong bisa lebih unggul dibandingkan Su Ho Pada malamnya, Bumsok dan yang lainnya mengikuti Su Ho yang sedang bekerja paruh waktu dengan motornya Saat Su Ho mengantarkan pesanannya, mereka pun memutuskan rem motor Su Ho Bumsok benar-benar tidak peduli jika Su Ho mati sekalipun Kecelakaan itu membuat panik Bumsok dan teman-temannya Mereka pun kabur dan hanya Bumsok yang masih menatap Su Ho dari kejauhan Seakan ia terpercaya melakukan tindakan kejahatan seperti itu Karena kecelakaannya, Su Ho terlambat di sekolahnya Di sana ia menatap ke arah Bumsok yang juga menatapnya kembali Setelah kelas berakhir, Si Eun mengampiri Su Ho Kebetulan juga Bumsok berjalan di sampingnya Su Ho pun meminta Bumsok untuk tak menatapnya seperti tadi Karena terlihat sangat menjijikan baginya Singkat cerita, Si Eun dan Yong Yi sedang menyiapkan ulang tahun Su Ho Seketika Yong Yi memintanya untuk memotret dirinya saat itu Tampaknya Si Eun masih belum terbiasa dengan kegiatan bersosialnya saat ini Di sisi lain tempatnya di gym Bu Yong sedang melatih dirinya untuk persiapan bertarungnya melawan Su Ho Bumsok juga sedang menghubungi Su Ho Namun Su Ho tak kunjung mengangkatnya Kembali pada Si Eun Yong Yi mendapatkan pesan dari Bumsok Dimana Bumsok mengajak Yong Yi untuk merayakan ulang tahun Su Ho bersama Si Eun juga sedikit kebingungan mengapa Yong Yi membahas Bumsok Namun dikarenakan Bumsok meminta untuk tidak memberitahu Su Ho dan Si Eun Yong Yi pun menutup pesannya Dan hendak pergi menemui Bumsok untuk membuat kejutan untuk Su Ho Tanpa diketahui oleh mereka berdua Setelah bertemu dengan Bumsok Ternyata Bumsok hanya menjebak Yong Yi saja Bahkan ia juga membawa gengnya untuk menculik Yong Yi Sedangkan Si Eun yang sudah kedatangan Su Ho dibuat bingung kemana perginya Yong Yi Kebetulan ia pun diam-diam membuka HP milik Su Ho Dan melihat chat dari Bumsok disana Bumsok menculik Yong Yi dan meminta Su Ho untuk datang padanya Si Eun yang tahu hal itu mengingat kembali bahwa Bumsok dan Su Ho sedang ribut Ia pun menghapus chatnya dari HP Su Ho dan bergegas pergi sendirian tanpa diketahui Su Ho sendiri Si Eun akhirnya sampai di tempat Ia pun melihat-lihat keadaan bangunan yang terlihat kumuh Dan banyak barang yang tak terpakai Setelah menemukan keberadaan Bumsok dan gengnya Si Eun menyiapkan kunci Inggris di lengannya Dan berjalan ke arah mereka Si Eun pun langsung kabur membawa Yong Yi Sontak Yong Bin dan yang lainnya mengajar Si Eun Saat Si Eun sedang berusaha survive dari anak-anak Bumsok Yong Yi berusaha menelpon polisi Dengan mengandalkan barang-barang yang ada Si Eun cukup bisa mendominasi pertarungan tersebut Bahkan ia berhasil mengambil linggis yang Yong Bin bawa Hal ini jelas membuat semuanya ketakutan Namun semua itu berakhir ketika Wu Yong datang Kekuatan Si Eun yang tak sebanding dengan Wu Yong Membuatnya terkapar di tengah-tengah geng Bumsok Bumsok mencoba untuk meminta Yong Bin membiarkan Si Eun pergi Karena yang ia tuju bukanlah Si Eun Namun Yong Bin tak mengindahkan perintah Bumsok Karena Yong Bin memiliki dendam pribadi pada Si Eun Bumsok tak kuasa melihat Si Eun dipukuli Ia pun hanya bisa pergi dari sana Ia merasa bersalah karena membawa orang yang tak memiliki masalah dengannya malah dipukuli Ia merasa bersalah atas semua ini Bu Yong juga pergi dari sana Ia meminta Bumsok menjadwalkan ulang pertarungannya dengan Su Ho Selain itu Bumsok tetap harus membayar uangnya pada Wu Yong hari ini juga Pengeroyokan pada Si Eun akhirnya berakhir Dimana mereka terpaksa kabur karena Yong Yi mendatangkan para polisi Di sisi lain Su Ho yang bangun dari tidurnya merasa kesepian karena semua temannya pergi entah kemana Singkatnya Si Eun bangun dari pingsannya Ternyata semuanya sudah diatasi oleh polisi Di sana Yong Yi berusaha menjelaskan semuanya Namun fokusnya teralihkan oleh Si Eun yang sudah siuman Di sana Si Eun memberitahu Yong Yi untuk tidak memberitahu Su Ho soal kejadian ini Di sisi lain Su Ho masih kebingungan dengan keadaannya Ia juga mengecek handphonenya Namun malah tidak aktif Sedangkan Bumsok ia ditelepon oleh Si Eun Di sana Si Eun meminta Bumsok untuk menghentikan aksi dendamnya pada Su Ho Namun ia malah mematikan teleponnya Mungkin ia juga merasa bersalah atas semua kejadian yang ia mulai malam ini Singkat cerita Si Eun teringat kembali dengan masa lalunya saat bersama kedua orang tuanya Si Eun memang cerdas dan pintar sejak lahir Saat ia sedang menjalani hobinya yaitu belajar Ia selalu diganggu oleh pertangkaran kedua orang tuanya Ia paham bahwa orang tuanya sering bertangkar karena kehadiran dirinya Kedua orang tuanya yang sibuk membuat mereka saling menyerahkan Si Eun untuk diurus Yang ujung-ujungnya Si Eun selalu sendirian sejak kecil Dan jarang mendapati perhatian dari mereka Saat ini ayahnya tahu apa yang terjadi pada Si Eun Ia meminta Si Eun menjelaskan secara rinci masalah yang ia alami saat ini Namun Si Eun enggan menceritakan masalahnya Karena kan ia sudah terbiasa sendirian Bahkan tak pernah bercerita apapun pada ayahnya ataupun ibunya Lalu sang ayah pada akhirnya memutuskan untuk memindahkan Si Eun ke sekolah lain setelah keluar dari rumah sakit Di rumah Bumsok, seorang sekretaris bawakan ayahnya mengecek keadaan Bumsok yang sedang mengurung diri sendirian Setelah itu, ia pun melaporkannya pada tangan kanan sang ayah Dikarenakan sang ayah benar-benar sibuk dengan agenda politiknya Jadi kegiatan Bumsok dipantau oleh tangan kanan sang ayah Setelah tahu soal apa yang dilakukan oleh Bumsok belakangan ini Ia pun akhirnya meminta sang sekretaris itu mengawasi Bumsok Dan mencarikannya sekolah di Filipina Saat di sekolah, Su Ho bangun dari tidurnya Ia pun dibuat bingung saat melihat Si Eun yang tidak hadir Ditambah lagi meja Bumsok juga kosong Su Ho akhirnya mencoba menghubungi Si Eun Namun ia sengaja tak mengangkatnya Pada akhirnya, Su Ho menemui Yong Yi Dan ia meminta Yong Yi menjelaskan apa yang sudah terjadi pada teman-temannya Di sini juga Yong Yi sikapnya berbeda Ia menutupi semuanya dari Su Ho Setelah itu, ia mencoba mengunjungi kediaman Si Eun Namun Si Eun benar-benar seperti menghilang Tak ada pilihan lain Dan Su Ho akhirnya menanyakan kabar Bumsok pada Jung Chan dan Tae Hun Mereka yang ketakutan menjawab Bahwa mereka juga tidak tahu kabar terakhir dari Bumsok Su Ho pun memerintah mereka untuk menghubungi Bumsok Karena mereka lebih dekat dengannya Jika tidak, maka Su Ho akan menghajar habis Jung Chan dan yang lainnya Setelah itu, Jung Chan berusaha keras menghubungi Bumsok Namun tetap saja, Bumsok tak bersa... Bumsok tak mengangkat telponnya Saat kesal Bumsok tak bisa dihubungi Su Ho sudah berada di belakang mereka Dan pada akhirnya, Jung Chan menjelaskan semuanya Pada awalnya, Bumsok membayar teman Yong Bin untuk bertarung melawan Su Ho Namun karena Su Ho tidak bisa dihubungi Akhirnya Bumsok menjebak Yong Yi dengan Dali akan merayakan pesta ulang tahun Su Ho Saat setelah berhasil mendapatkan Yong Yi Yang datang pada mereka malah Si Eun Setelah pulang sekolah, Su Ho kembali menemui Yong Yi Di sana, ia yang sudah mengetahui faktanya langsung menanyakan di mana rumah sakit Si Eun Karena terlanjur bahwa Su Ho juga sudah tahu Yong Yi akhirnya memberitahu bahwa Si Eun sudah pulang hari ini Dan semua rahasia ini juga atas kemauan Si Eun sendiri Setelah itu, Si Eun yang sedang asik belajar dengan lengannya Yang diperban didatangi oleh tamu yang tidak lain adalah Su Ho Si Eun menutupi lengannya tersebut Di sini, Su Ho juga paham bahwa Si Eun terluka parah Ia menyemunyikan lukanya agar Su Ho tak khawatir padanya Maka dari itu, setelah tahu bahwa sahabatnya babak belur Ia pun melangkahkan kakinya untuk pergi dengan rasa bersalahnya Di sisi lain, ayah Bumsok yang baru saja pulang Langsung memukul Bumsok karena selalu berbuat masalah Ayahnya itu menganggap Bumsok tak lebih dari hama Bahkan setelah Bumsok sekolah di luar negeri nanti Dia tak akan peduli lagi dengan dirinya Bumsok yang stres akhirnya memutuskan untuk menenangkan dirinya Dan pergi dari rumah Pada awalnya, pengawalnya memaksanya untuk kembali Namun ia pun berani melawan dan pergi meninggalkannya Di jalan, Bumsok mengaktifkan teleponnya lagi Dan baru melihat pesan-pesan dari Su Ho Sedangkan, Su Ho yang masih memburu Bumsok menghajar habis Yong Bin Seketika saat ia enak-enaknya menghajar Yong Bin Bumsok pun menelpon Bumsok mengajaknya untuk bertemu di tempat pelatihan bela diri Setelah Su Ho menyetujuinya Ia pun mematahkan jari Yong Bin Sama seperti Yong Bin melukai lengan sahabatnya Yaitu Shi Eun Bumsok juga menghubungi Woo Yong Ia memberitahu bahwa malam ini Ia akan membayar Woo Yong jika siap mengalahkan Su Ho Singkatnya, Su Ho sampai di tempat yang dituju Nampaknya ia sadar akan terjadi banyak hal Setelah dirinya masuk menemui Bumsok Di sisi lain, Yong Yi juga berusaha memberitahu Shi Eun Bahwa Su Ho telah mengetahui semuanya Shi Eun cukup terkejut Dan ia langsung bergegas pergi dari meja belajarnya Dengan gentlenya, Su Ho masuk ke ruangan itu Yang dimana disana sudah banyak orang yang berkumpul Ia pun mencari Bumsok Dan saat Bumsok menampakkan dirinya di depan Su Ho Disana Su Ho mengatakan bahwa Bumsok tak semestinya melakukan semua itu Jika ia mempunyai dendam pada dirinya Maka Bumsok tak perlu melibatkan teman-teman Su Ho yang tak bersalah Ia juga meminta maaf pada Bumsok sebesar-besarnya Jika ia memang melakukan kesalahan Dan selebihnya, Su Ho ingin Bumsok untuk meminta maaf pada Shi Eun dan Yong Yi Bumsok yang masih gengsi dan emosi Tak mau untuk meminta maaf pada teman-teman Su Ho Alhasil Su Ho menampar Bumsok dengan keras Setelah menggampar Bumsok Wu Yong pun yang kenal Dengan Su Ho memintanya segera naik ke atas ring Dan sebelumnya, Su Ho meminta waktunya Untuk kemanasan bersama para kroconya terlebih dahulu Setelah membantai para kroconya Su Ho segera bersiap naik ke atas ring Livestream juga sudah dimulai oleh Wu Yong Dan pertarungan pun dimulai Su Ho benar-benar hebat Ia berhasil membuat Wu Yong sedikit kewalahan Namun Tae Hun yang tahu bahwa Wu Yong bisa kalah Menarik kaki Su Ho sehingga tendangan Wu Yong tepat terkena rang Su Ho hingga ia terkapar Bumsok yang melihat Su Ho sudah terkapar naik ke atas ring Ia pun langsung melampiaskan semua dendam dan emosinya pada Su Ho Begitu juga dengan Jung Chan dan Tae Hun Para pengawas Bumsok pun kemudian datang dan mengetahui kegilaannya Ia pun berusaha membawa Bumsok Namun seketika, keadaan pun hening saat Jung Chan mengecek Su Ho yang sudah tidak bernafas Mereka pun panik Sebagian anak kabur Lalu Jung Chan dan Tae Hun dicegal oleh pengawal Bumsok untuk tidak lari Jika Tae Hun dan Jung Chan tidak kabur Semua masalah akan beres Dan ia akan mengurusnya hingga aman Bumsok membalikan badannya Ia pun melihat keadaan Su Ho yang terkapar olehnya Ia merasa bersalah Ia seakan tak percaya pada apa yang telah ia lakukan Di sisi lain Xi Eun dan Yong Yi yang mencari Su Ho ke penjuru tempat sama sekali tak dapat menemuinya Mereka pun panik dan hanya bisa terus mencari Su Ho Para pengawal Bumsok akhirnya mengambil alih Ia menelpon para detektif untuk melaporkan aksi anak-anak nakal tersebut Ia juga meminta Jung Chan, Tae Hun dan Woo Yong untuk mengikuti perintahnya agar tidak bersalah Mereka diminta untuk membuat sinario seolah-olah mereka sedang berlatih seperti biasa Lalu Su Ho pingsan saat istirahat sendiri Woo Yong juga diminta untuk menghapus semua videonya Para detektif pun datang Dan semuanya memerankan perannya masing-masing Si pengawal juga membalas pesan Xi Eun di HP Su Ho Bahwa Su Ho sedang berlatih Su Ho akhirnya dibawa ke mobil dan sepertinya ia benar-benar meninggal Di rumahnya Bumsok membuat marah sang ayah kembali Ia pun benar-benar khawatir pada Su Ho Dan besok adalah hari keberangkatannya ke Filipina Kesokan harinya Xi Eun datang seperti biasa Lebih pagi dari semua murid Ia biasanya melihat sahabatnya yaitu Su Ho yang tertidur Namun kali ini rasanya ada yang hilang di sana Saat ujian dimulai juga Xi Eun benar-benar tak fokus mengerjakannya Beberapa soal yang ia jawab juga salah Namun ia mewajari hal itu Setelah melihat teleponnya Ia pun menghubungi Yong Ji Ia dikabarkan oleh Yong Ji bahwa Su Ho sekarat Bahkan buruknya Jihak Bumsok menutup fakta Dan nenek Su Ho juga menandatangani semacam kontrak dengan mereka Xi Eun akhirnya menemui Yong Ji untuk melihat sahabatnya itu meninggal Ia seakan tak percaya pada kematian sahabatnya sendiri Xi Eun juga bertemu dengan sang nenek Ia hanya bisa menangis di depan Su Ho Setelah mengeluarkan banyak air mata Xi Eun pun pergi dari ruangan Su Ho dan sepertinya ia memiliki rencana sendiri di dalam hatinya Bumsok juga terhenti melamun di rumahnya Ia diampiri oleh pengawalnya dan beruntung ia mendapat kabar bahwa Su Ho masih hidup Ia juga dimintai untuk mengucapkan perpisahan ke sekolah sebelum pergi menuju Filipina Keesokan harinya Xi Eun pun pergi menuju sekolah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya Ia pun bertanya pada murid di sana dimanakah kelas Yong Bin Yong Bin memasuki kelasnya Ia nampak keheranan karena semua teman sekelasnya melihat ke arah dirinya Dan tiba-tiba Xi Eun menghajar Yong Bin dengan brutal Yang penuh dengan darah dicacar pertanyaan oleh Xi Eun Xi Eun juga bertanya dimanakah pria bernama Woo Yong Setelah Yong Bin menjawab, Xi Eun pun menghajar habis Yong Bin Setelah mendapatkan video bukti dari Yong Bin dan melihatnya Xi Eun pun benar-benar akan membalaskan dendam teman-temannya itu Di sisi lain, Yong Bin menjegal mobil Bumsok Di sana ia marah karena tahu bahwa Bumsoklah pelaku pengeroyokan pada Su Ho Bumsok yang tak tahan dengan semua ini akhirnya keluar dari mobilnya Ia berkata bahwa semua ini terjadi karena kehadiran Yong Yi di antara mereka bertiga Bumsok merasa Yong Yi mengganggu hubungan mereka bertiga dan malah menjadi parasit di antara mereka Xi Eun yang sudah tahu keberadaan Woo Yong langsung menemuinya di gym sekolah Di sana ia tanpa basa-basi langsung menyerang Woo Yong di belakang Namun Woo Yong tentu tak mudah dikalahkan Namun Xi Eun tetap terkapar Tetapi ia tetap berusaha melawan Woo Yong yang jauh lebih kuat darinya Ia semakin brutal dan membuat Woo Yong kewalahan dengan alat-alat yang ada di sekitarnya Dengan pertarungan yang sadis, Woo Yong penuh dengan darah Ia meminta maaf dan berkata bahwa semua itu ulah Bumsok Namun seperti biasa, Xi Eun tetap menghajar mangsanya sampai kakinya cacat ditimpa oleh Barbel Bumsok dan ayahnya sampai di sekolah Di sana sang ayah disambut dengan baik karena ia bagian dari pemerintahan Ia juga bertanya mengenai seorang murid yang terluka parah guna memastikan dan tentunya semua berjalan sesuai rencana Sedangkan Bumsok sebelum perpisahannya ia melakukan ujian terakhir terlebih dahulu Di sisi lain, Xi Eun yang sudah tak karuan karena hampir membunuh dua orang kuat sebelumnya Berjalan kembali ke sekolahnya Ia mengambil perangkat pemadam api dan masuk ke kelasnya yang hening Tentu saja, ini membuat satu sekolah ramai Ia pun menghajar semua yang berhubungan dengan Bumsok Bumsok hanya diam tanpa ekspresi ketika Xi Eun mendekatinya Ia sepertinya sudah pasrah jika Xi Eun membunuhnya di tempat Di sini, Xi Eun benar-benar ingin menghajar Bumsok Namun ia sangat tak kuasa memukulnya Ia masih menganggap Bumsok sebagai teman apapun keadaannya Dan ya, inilah hasilnya Inilah perjalanan dan mungkin akhir dari emosi sang pendiam Xi Eun Mungkin ia pemilih dalam menjalin hubungan dengan seseorang Namun saat ia merasa sudah berhubungan dengan seseorang Ia rela mengorbankan apapun Bahkan hal-hal yang berharga baginya Salah satunya prestasi dan nilai akademisnya Ia saat ini tidak peduli dengan hal itu Yang ia pikirkan hanyalah teman-temannya Setelah itu, Xi Eun kembali ke ruangan Su Ho Ia pun tertidur dengan pulas di sana Xi Eun nampaknya sedikit berhalusinasi jika sahabatnya itu bangun Su Ho seolah mengatakan kalimat terakhir untuknya Namun saat melihat kenyataan, ia pun menangisi semuanya Singkatnya, Bumsok juga pada akhirnya pergi untuk pindah sekolah ke Filipina Yong Yi juga memutuskan untuk menjalani hidupnya sendiri Terkadang ia menghubungi neneknya Su Ho untuk meminta kabar selanjutnya Namun ia sama sekali belum menghubungi Xi Eun sejauh ini Xi Eun juga terpaksa di Deo Semua sekolah di Seoul menolak nama Xi Eun untuk menjadi murid Dan hanya ada satu sekolah saja yang bisa menerima Setelah perpisahan dengan orang tuanya Xi Eun akhirnya mulai masuk kembali sekolah Dan uniknya, sekolah kali ini benar-benar sangat kacau Belum sebentar ia belajar di sekolah itu Xi Eun datangi murid di sana Ya, sudah ketebak sih Bapu murid tersebut mengganggu Xi Eun Xi Eun yang sudah tahu bahwa sekolahnya saat ini isinya berandalan semua Ia benar-benar telah menyiapkan semuanya selain mental Salah satunya ballpoint yang ia jadikan senjata Singkat ceritanya nih guys Seseorang ada yang melaporkan kabar mengenai Xi Eun Kepada pria misterius bertato dan cukup sangar Seseorang itu mengatakan bahwa Xi Eun telah mengalahkan Kang Woo Yong Si petarung UFC Diketahui bahwa Kang Woo Yong adalah kandidat asosiasi mereka Dan belum tahu juga asosiasi apa Tampaknya mereka akan melakukan sesuatu terhadap Xi Eun Dan setelah Xi Eun itu selesai Perjalanan Xi Eun masih panjang Lalu series pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!